Intro Adakah ikan? Dia ini mengalir begini, Fanut. Ada, Julio. Ragu saya. Kenapa mesti ragu, Julio? Air pederas begini, Fanut. Bagaimana ikanmu makan pancing? Kamu kira ikan makan pake meja makan segala, Julio? Sudah gitu maksudnya, Fanut. Apa, An? Setengah mati ikanmu makan. Kalau airnya deras begini. Kamu tahu dari mana? Kalau setengah mati dia rasa. Coba kalau kamu makan, Fanut. Piringmu digoyang-goyang. Kok mati tidak? Julio, ikan itu makan tidak pake piring. Saya tahu, Fanut. Tapi kan umpanmu tak goyang-goyang itu. Bagaimana ikanmu fokus makan? Oh, Julio. Terlalu banyak teorimu kamu itu. Liay. Pasti saya bahas. Dikasih tahu yang betul. Tidak terima saran, Fanut ini. Jangan mengajari ikan berenang, Julio. Yang pemancing itu saya. Bukan kamu. Ya sudah, Pemancing. Eh, Tin. Kamu kenapa, Kak? Buka puasa masih lama, Noel. Saya so lapar. Tahan saja, Christine. Rugi kalau kamu batal. Tinggal beberapa jam juga. Tapi saya sudah tidak mampu, Noel. Itin, kamu mau saya kasih tips supaya kamu bisa bertahan. Bagaimana dan itu, Noel? Saya juga tidak mau batal. Torong bermain saja, Christine. Supaya kamu tidak fokus sama buka puasanya. Saya tidak fokus sama buka puasanya, Oh. Berarti lambungmu yang fokus, Christine. Lambungmu tidak ada fokusnya. Ada, Christine. Kalau lambung sesakit, berarti fokusnya dipiring. Christine, apa yang teori kamu, Noel? Hmm, dikasih tahu. Jadi rencanamu apa, Christine? Kamu batal. Ini sohaminis dua. Rugi kalau batal. Kenapa kamu bilang rugi, Noel? Coba, Christine. Berapa hari kamu tidak puasa selama ini? Sesuatu kali. Waktu saya tidak bangun sahur dan... Hmm, kalau kamu batal hari ini, Semua dua, Christine. Kamu mau bayar itu nanti kalau habis lebaran, Oh. Ah, iyo kamu dibayar, Noel. Ya iyalah, Inces. Hmm, kamu kira enak bangun sahur sendiri. Berarti semua yang bolong puasanya mesti bayar habis lebaran. Iyo, Inces, karena itu adalah utang. Bah, tapi kenyataannya tidak semua utang dibayar, Noel. Utang yang mana kamu maksud ini? Utang uang sama tetangga. Ada yang pura-pura lupa. Beda lah, Itin. Ini utang kewajiban sama yang di atas, bukan uang. Kan kamu bilang tadi utang. Uang juga utang. Kalau utang uang kesih sama, Christine. Kamu bisa pura-pura lupa. Tapi kalau utang kewajiban sama yang di atas, Coba-coba jauh pura-pura lupa. Kamu mau juga Tuhan pura-pura lupa sama kamu. Tidak lah, Noel. Boba nafas pakai apa saya nanti. Makanya Christine bayar utang kewajibanmu. Iyo, nanti saya bayar, Noel. Kenapa kamu, Boba pindah-pindah terus, Boba pancing, Vano? Cari tahu di mana tanpa ada ikan lah. Fokus, Vano, fokus. Boba pindah-pindah terus. Kayak PT kan terapus saja. Rejeki itu harus dicari, Julio. Tidak mau datang sendiri kalau kamu cuma diam-diam. Iya, tapi kalau Rejeki datang, kamu buat pindah-pindah. Bagaimana mau ketemu? Rejeki itu pasti menemukan orang-orang yang punya usaha, Julio. Tidak usah khawatir. Usaha terus saja. Memang betul itu, Vano. Tapi ikan tetap lah ikan. Rejeki tetap lah Rejeki. Maksudnya apa, Julio? Rejeki memang bisa menemukan usahamu, Vano. Tapi sayang, ikan tidak pernah menemukan umpanu sampai sekarang. Oh, kamu ini, Julio. Mari juga pulang, Vano. Saya sudah lapar. Sedikit lagi, Julio. Eh. Oh, ternyata di sini kamu dua, eh. Masih semangat puasanya, guys. Semangat lah, Boy. Itu itinnya yang seloyok. Kenapa kamu itin? Makanya itu tenaga. Jangan dipakai marah-marah, Inces. Sampai tidak kuat saya puasa pas kamu datang, Rifan. Bagaimana kamu mau kuat? Tenagamu habis pergi di urat leher. Aduh. Semangat rame lagi ini. Mereka itu yang bawa tenaga ku pergi di urat, Rifan. Kurang sedikit, Bapancing Christine, Rifan. Ini sohaminis buah. Ampun, daeng. Soalnya susah mengendalikan naluri. Kura-kura ninja paling kecil ini memang paling comel. Kamu bilang saya kura-kura ninja paling kecil, Christine. Iya, kenapa? Memang. Kenapa? Untung saya belum batal puasa. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau Christine batal puasa, Rifan. Pantaslah, kan kamu anaknya lah satu. Rifan, kamu berapa puasamu yang bolong? Uh, lebih banyak, Jo. Cuma satu. Kalau memang cuma satu, kenapa juga kamu hitung semua jarimu tadi? Kenapa, Kak Inces? Sakit empedumu. Memorosan tahu. Itin, kalau suara kamu hemat. Kalau uang, kamu boros. Beti nabek. Hemat, kau salah tempat. Perinces, perinces. Ha, 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 ha. Uang, jauh sama buka puasa orang. Iyo, Kak Vano. Oh, itin. Senang sekali badengar buka puasa. Berarti dari tadi kamu cuma fokus buka puasa, Christine. Pantasan, loyo. Ha, ha, ha. Hanya loyo gara-gara lihat kamu orang, Noel. Saya juga lebih senang badengar bedok buka puasa daripada badengar mulutmu, Rifan. Ha, ha, ha. Hmm, enak kamu, Rifan. Lebih banyak saya pulang semua buka puasa. Vano, sejam berapa, Kak Ini? Sejam tiga, kayaknya. Itin, kamu pergi buka puasa di Papua Nugini, Jo. Ha, ha, ha. Kenapa kamu bilang begitu, Noel? Karena di Papua Nugini sejam anak, Rifan. Ha, 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 ha. Hih, 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 hih. Saya Christine dari santuka, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat adik Alfa Rizky di Sambas, Kalimantan Barat. Saya King Rifan dari santu kakak mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Buat kakak Yeheskiel Moses di Karombasan Manado Halo saya Fano, saya dari santu kakak mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-35 Buat kakak Sisbo Priyono di Asmil Yonkap 10 Makassar Semoga kalian semua panjang umur dan sehat selalu Yeeeeh Nungi rati bedang ira, lawi nyanto ngompo ira Sono jakiri sambira, anu madagoku kita yunuku melinja-linja Jangan lupa like, share, yunuku melin kids Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya